Belum sanggup urus adiknya, Putri Sulung Nikita Mirzani mohon-mohon ke jaksa agar ibunya tak ditahan. Putri Sulung Nikita Mirzani Laura Meizani Naseru Arsi memohon pada jaksa Kejaksaan Negeri Serang untuk menangguhkan penahanan ibunya. Ya, kemarin saya dengar Loli memohon kepada aparatur negara. Ungkap sahabat Nikita Mirzani, Fitri Saufulteru di kawasan BSD, Tangerang, Selatan pada 6 November 2022. Kepada jaksa Laura Meizani Naseru Arsi mengaku belum sanggup mengurus adik-adiknya seorang diri tanpa sosok Nikita Mirzani. Dia belum sanggup untuk mengurus dua adik kecilnya. Dia juga belum dewasakan, terang Fitri Saufulteru. Laura Meizani Naseru Arsi juga khawatir dengan kondisi Nikita Mirzani yang butuh penanganan khusus akibat saraf terjepit. Karena orang lain katanya berhak mendapatkan penangguhan penahanan, terlebih dia lihat ibunya sakit, kata Fitri Saufulteru. Fitri Saufulteru pribadi berharap kejaksaan negeri Serang mau mempertimbangkan masukan dari putri sulung Nikita Mirzani. Dan menangguhkan penahanan sang artis. Tinggal bapak-bapak sajalah kebijaksanaannya gimana. Ini ada anak remaja memohon keadilan. Dia anak tertua di keluargani kita. Dia belum sanggup menghandle adik-adiknya yang kecil. Tutur Fitri Saufulteru, saya hanya pengen tahu seadil apa hukum ini kepada Nikita, imbunya. Sebagai pengingat, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dito Mahendra di Polres Serang, kota pada 16 Mei 2022 terkait dugaan pencemaran nama baik. Sejak awal, Nikita Mirzani dianggap tidak kooperatif karena dua kali mengakhir pemeriksaan pada 24 Juni dan 6 Juli 2022. Sang presenter bahkan sempat dijemput paksa pada 21 Juli 2022. Pada 22 Juli 2022, penyidik Polres Serang, kota sempat mengumumkan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Namun penahanan ditangguhkan beberapa saat setelah konferensi pers dengan alasan kemanusiaan. Meski begitu, Nikita Mirzani tetap menyandang status tersangka atas laporan Dito Mahendra dan dikenakan wajib lapor ke Polres Serang, kota setiap pekan. Namun setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Kejaksaan Negeri Serang memutuskan menahan Nikita Mirzani pada 25 Oktober 2022 demi kelancaran proses hukum. Dalam laporan Dito Mahendra, Nikita Mirzani dikenakan pasal 27 ayat 3, Jho pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 Jho pasal 51 ayat 2 UU ITE dan pasal 311 KUHP. Terima kasih telah menonton!